Halo teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi cara bagaimana cara mengatasi error seperti ini Nah ini error ketika kita sedang ingin memasukkan gambar atau foto ke dalam photoshop Yang mana gambar atau foto itu kita dapat dari kiriman WA ya teman-teman Nah oke langsung saja saya akan berbagi tutorialnya Nah seperti ini ya ketika kita mungkin dapat kiriman foto dari teman kita kemudian kita download Kita buka file ya Kita cari di download, nah ini ada Kemudian kita bisa langsung tarik dia ke photoshop atau nanti bisa open ctrl plus o Kita lepas disini, nah dia error teman-teman Ataupun kita melalui langkah-langkah disini pun Kita masukkan lagi fotonya Nah dia error seperti ini, tetap tidak mau Bahasanya dia tidak bisa membaca format yang didapat dari kiriman WA ya teman-teman Caranya sangat gampang Posisi seperti ini teman-teman tinggal klik kanan Kemudian terserah teman-teman mau membukanya lewat apa Disini ada bawaan ya, ada edit with paint 3 dimensi Biasanya saya pakai ini Atau teman-teman mungkin pakai paint ya Misalkan teman-teman buka paint ya Kemudian bisa ctrl o Kemudian kita masukkan nih foto yang kita download tadi nah ini Nah kemudian langkah selanjutnya tidak usah diapa-apain tinggal kita save ulang File, save as Nah kemudian kita namakan saja Disini save as tipenya bebas jpeg ataupun png ya teman-teman Pilih saja jpeg kemudian save Nah kemudian kita bisa kembali ke photoshop Kemudian ctrl plus o Nah ini foto yang sudah kita buka tadi atau save as ulang Kita pilih ya teman-teman Kemudian klik open Nah dia bisa teman-teman Dia bisa masuk ke dalam area kerja photoshopnya Kita bisa langsung mengeditnya Dan jadi tipsnya kalau teman-teman ingin mengirim gambar melalui WA Teman-teman kirim menggunakan dok ya dokumen Coba kita download Nah kemudian kita langsung tarik saja Kedalam photoshopnya Nah bisa ya teman-teman Dia tanpa error karena memang bentuknya dia dokumen bukan gambar Itu tips saja buat teman-teman yang ingin mengirim file atau gambar melalui WA Untuk diedit di photoshop supaya dijadikan dokumen Oke teman-teman mungkin cukup sekian tutorial kali ini Semoga bisa bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya